Intro Hi Jason's Learners, welcome back to Jason Translation YouTube Channel So we're coming back to you with a new video Kali ini kita akan belajar grammar bahasa Inggris Untuk grammar bahasa Inggris ini tidak akan dijelaskan dengan istilah-istilah yang rumit Jason akan memberikan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas Kali ini kita akan bicara soal penggunaan model auxiliary can dan could Apabila kalian belum menonton penjelasan model auxiliary Silahkan aja kalian klik link yang ada di deskripsi Oke? Nah, salah satu dari contoh model auxiliary adalah can dan could Tetapi sebenarnya, bagaimana penggunaan kedua kata ini? Apakah kita hanya menggunakan can untuk konteks present time? Ataukah could untuk past time itu saja? Sebenarnya tidak So, let's get started Perhatikan kalimat berikut I sing a song Aku menyanyikan lagu Aku hanya memberikan pernyataan saja Tapi kalau misalnya aku bilang I can sing a song Aku mau mengimplikasikan suatu arti bahwa aku mampu menyanyikan sebuah lagu Itu adalah fungsi dasar dari model auxiliary Nah, rumus penggunaan can dan could dalam bahasa Inggris itu sebenarnya sederhana Yaitu adalah kalimat positifnya Kita tinggal tambahkan aja can sebelum kata kerja She can play a guitar Dia bisa bermain gitar Kalimat negatifnya, kita tinggal tambahkan not setelah can She cannot play a guitar Dia tidak bisa bermain gitar Untuk kalimat tanya, kita pindahkan model auxiliary ke depan subjek Can she play a guitar? Bisakah dia bermain gitar? Nah Nah, bagaimana penggunaan kata can dan could dalam bahasa Inggris? Daftar sekarang juga Program fundamental dari Jocene Online English Course Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit Mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga Info ada di bawah, cek deskripsi See ya Kita akan menjelaskan untuk level yang beginner Yang pertama adalah menyatakan kemampuan Baik itu untuk can dan could sama saja, tidak ada bedanya Can digunakan untuk menyatakan kemampuan sekarang dan waktu mendatang Oke, jadi fokusnya adalah berdasarkan pada waktu Sekarang dan waktu mendatang Sedangkan could digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lampau Itu konteksnya Contohnya adalah seperti ini I can play guitar Aku bisa bermain gitar sekarang Atau mungkin sekarang aku lagi latihan Dan aku bisa bilang Oke, I can play guitar Mungkin next time Tapi kalau semisal Kita mau merujuk pada waktu yang sudah lampau atau sudah lewat I could play guitar when I took a music course Aku dulu bisa main gitar saat aku kursusik Tapi karena nggak dilatih lagi ya Sekarang jadi nggak bisa Emang gitu Maka kita gunakan could play Selanjutnya Menyatakan izin Hanya untuk can saja Oke, hanya untuk can Can juga bisa digunakan untuk konteks perizinan Apabila diartikan, kita bisa mengartikannya boleh Seperti kata may Contohnya adalah Roy, you cannot Or may not Play game Before you finish your homework Roy, kamu nggak boleh main game sebelum kamu menyelesaikan PR-mu Lalu kemudian Itu kan tadi pernyataan Bagaimana kalau kita meminta izin? Meminta izin Itu bisa digunakan Menggunakan can dan could Dengan fungsi yang lebih berbeda Can dan could Bisa digunakan untuk meminta izin Can konteksnya umum Sedangkan could Lebih sopan dan formal Contohnya nih Can I borrow your money, Sam? Bisakah aku pinjam uangmu, Sam? Gitu Could I borrow your money, Sir? Bisakah aku pinjam uangmu, Pak? Gitu Nah, could disini menunjukkan makna lebih sopan dan formal Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya, tinggal aja lihat siapa yang kita ajak bicara Oke Lalu kemudian selanjutnya May I borrow your money, Sir? Bolehkah aku pinjam uangmu, Pak? Gitu Nah, dalam konteks meminta izin Sebenarnya may dan could Itu lebih formal digunakan daripada can Oke Jadi kamu bisa memperhatikan perbedaannya Lalu kemudian meminta bantuan Ini berlaku untuk Can dan could Kata could dan can bisa digunakan untuk meminta bantuan orang lain Nah, biasanya digunakan dalam kalimat tanya Contohnya semisal begini Can you please switch on the lamp? Bisakah kamu nyalakan lampunya? Lalu kemudian Could you please switch on the lamp? Bisakah kamu nyalakan lampunya? Bedanya di mana? Could lebih sopan dan formal daripada can Untuk meminta bantuan Kamu juga bisa gunakan will Yang lebih casual Dan would Lebih formal dan sopan Will you switch on the lamp? Maukah kamu menyalakan lampunya? Or would you switch on the lamp? Maukah kamu menyalakan lampunya? Itu lebih sopan dan formal So tinggal kamu pilih aja Jadi pada dasarnya dalam bahasa Inggris Ketika kita mau merujuk kepada kesopanan Sebenarnya kita menggunakan Could Atau model auxiliary bentuk lampau Itu saja Oke? Nah, untuk latihan soalnya Menentukan can dan could Kamu bisa cek di link Sehingga kamu bisa dapat latihannya Socia international And Sashbil people Bye then Duh